Kalau sudah ada tanda seperti ini, berarti akun ID belajar, sudah tertaut dengan layanan SIM PKB Anda, lalu bagaimana cara mengeceknya? Simak terus video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, agar pemirsa tidak ketinggalan dengan update terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel ini rupa-rupa trik. Berikut ini trik untuk memastikan bahwa akun ID belajar kita, sudah tertaut dengan SIM PKB. Langkah pertama kita login ke akun SIM PKB dengan menggunakan aplikasi di smartphone. Biasanya saat kita cek di desktop sudah bisa, tapi bila menggunakan web browser di smartphone belum bisa connect. Setelah login langsung kita scroll ke bawah, kemudian klik sembarang, boleh juga kita klik program yang sedang kita ikuti. Setelah terbuka muncul notifikasi, bahwa ada pemberitahuan bagi bapak ibu guru yang memiliki akun ID belajar bisa menautkan email tersebut di menu pengaturan akun. Langsung kita klik pada menu pengaturan kemudian klik integrasi layanan. Selanjutnya perhatikan kalau sudah muncul seperti ini, berarti akun belajar ID kita sudah tertaut dengan SIM PKB, sekarang kita tinggal menggunakan program apa yang kita mau. Langsung bisa kita coba, perhatikan. Selanjutnya perhatikan. Demikian panduan singkat cara mengecek akun ID belajar yang sudah tertaut dengan SIM PKB, jangan lupa subscribe dan share video ini bila bermanfaat. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.